selamat menikmati tempat mulia ini mudah-mudahan kumpulnya kita disini tanda Allah akan kumpulkan kita kembali nanti di surganya bersama baginda Nabi Muhammad shalom ala sayidina Muhammad yang jawabnya kenceng kami doakan ketemu Rasulullah di dunia dan erat shalom ala sayidina Muhammad yang di rumah juga ikut jawab shalom ala sayidina Muhammad baik kami akan ajarkan tips dan trik bagaimana kita bisa sholawat jutaan nanti dapatnya kita belajar ribuan hingga bisa punya jutaan sholawat yang dimana saja berada yang di rumah dimanapun dicatat ini bukan hanya untuk kita ini pun nanti untuk umat di luar sana diajarkan kembali yang pertama kita harus paham dulu ini sholawat ini untuk apa jadi kita ada 6 langkah kalau ikuti langkah-langkah ini dijamin kita punya sholawat yang banyak kalau sholawat yang banyak dapat apa? dapat apa lagi? tempat terhebat, tempat termulia dimana? disamping baginda Rasulullah kalau disamping baginda Rasulullah dimana juga hebat langkah pertama bagaimana kita bisa punya jutaan sholawat bagaimana kita bisa ada di tempat mulia, tempat hebat sebelah baginda Rasulullah kita harus punya motivasi dulu yang kuat alasan yang kuat ini penting nih kalau ininya kuat dijamin demi Allah Rasulullah kita tidak akan buang-buang berjumah ini di saat waktu untuk tidak bersolawat temukan dulu nih alasannya apa sih saya harus sholawatan apa sih kenapa sih saya harus sholawatan cari padilah yang hebat kenapa saya harus sholawatan yang gak kuat ininya udah hilang pasti ini ditanya sholawatnya ketawa-ketawa pasti tapi kalau ininya kuat berapa sholawat hari ini? 10 ribu Ustaz berapa sholawat hari ini? 3 ribu yakin? karena ininya yakin ya kami kasih sedikit saja kenapa sholawat itu amalia hebat? karena Allah lakukan dan Rasulullah dalam surat apa? ala ajab ayat imanem bunyinya apa? disitu jelas Allah menginformasikan Allah bersolawat dan Allah menginformasikan lagi malekat-malekatnya yang mulia pun bersolawat jadi kami kemarin ikut kajian tafsir itu luar sebaiknya sekali menjelaskan begitu hebatnya alih sholawat itu hanya ada di orang-orang yang Allah pilih kenapa? karena ini amalia yang datang oleh Allah dan para malekat jadi Allah gak sembarangan pilih orangnya siap untuk sholawat? salu alasidina muhammad ya ini temukan nih nah yang kedua ini yang kadang-kadang kita suka sembarangan kita perlu namanya alat bantu ya untuk pemirsa yang di rumah untuk motivasi sholawat yang mudah tinggal buka ketika youtube ketik aja langsung disini camp sholawat akan ketemu disitu ratusan guru-guru tercinta ada disana dan para hambaib yang akan cerita apa hebatnya sholawat ya buka youtube klik camp sholawat keluar semua nanti alasannya yang ada handphone yang ada komputer jangan lihat yang lain lihatnya ini aja insya Allah ya tinggal ketik camp sholawat di youtubenya keluar akan dapat pasti alasannya disana yang di rumah silahkan buka nanti handphonenya ketik youtube ketik camp sholawat ya ketemu nanti ada juga testimoni juga semacam-macam nah yang kedua alat bantu apa yang kita gunakan alat bantu di camp sholawat kami sarankan gunakan tasbih digital masih ada tasbih digitalnya? hilang, mati, rusak, ketinggalan ya itulah kerjaannya saya taruh memisahkan dari kita untuk mengingatkan dengan Rasulullah ya nah kenapa pakai tasbih digital? alasannya nah yang pertama kita perlu alat yang bisa membuat kita ingat selalu untuk bersolawat ya jadi kalau ada tasbih digital insya Allah kita ingat terus lah nah sholawat bukan hanya di atas aja ada semua tempat kita akan sholawati yang gak boleh dimana? kamar mandi aja satu gak mungkin kan di kamar mandi seharian? pasti banyaknya di luar kamar mandi nah kalau ada tasbih lagi jalan Allahumma sula'i lalasidina Muhammad bapak-bapak lagi nyetir Allahumma sula'i lalasidina Muhammad adik-adik lagi sambil tunggu Allahumma s.a.w. Semua waktu akan kita isi solawat Karena ada alat bantu ini Di tas media digital ini juga Ada angkanya Jadi Rasulullah dalam sadis Iman Tirmiji itu menyatakan Hai umatku dengerin nih Rasulullah yang manggil nih Hai umatku Perbanyak solawat Agar kalian dekat dengan Mau dekat Rasulullah? Mau? Mau banget apa banget? Harus mau banget lah Gak ada yang lebih hebat selain Rasulullah Apalagi nanti ya Di Padang Masar itu udah gak ada yang bisa nolong keculi Rasulullah Dan Rasulullah mengenali orang-orang yang banyak solawat yang akan didekati Dan insya Allah ini orang-orang yang akan dicari sama Rasulullah di Padang Masar Salatnya apa? Perbanyak solawat Nah banyak itu ukuran Harus ada nilai Gak bisa berapa solawat seinget-ingetnya gak bisa Makanya ada angka Hari ini kita target 3.000 Besok kita target lagi 5.000 Kita jaga terus ada angkanya Kalau gak pakai angka kita seolah-olah kayak banyak Itu kerja setan Setan kerjanya pertama seolah dibuat banyak Kayaknya udah banyak Pada baru 100 Setan kerja kedua dibuat lupa Dia gak selawatan Setan seneng nih Kalau kita gak pakai tasbe gini Kita lupa Nanti kalau udah biasa kayak guru-guru kami Gak pakai tasbe lagi Karena nafasnya yang jadi tasbe Dia pakai yang tangan gini juga guru kami udah ingat selawat Kalau kita boro-boro yang gak ada tasbe Gak gak ingat selawat Ya makanya tasbe ini walaupun mati Gak apa-apa pakai aja dulu Yang penting ingat dipencet selawat Dan tasbe ini nanti kami bagikan Di camp selawat kita akan selalu bagikan lagi Dan yang paling penting Ini akan rusak Jadi jajannya Kalian yang di rumah juga nih Jajannya investasi akhiratnya Beliin tasbe digital Banyak Ya Nah Yang kedua ketiga Kita perlu ada mengatur waktu Mana Jemen Waktu Jadi kita harus atur waktunya Nah pertama Kita mulai selawatan Itu dimulai dari maghrib Kalau di camp selawat sebenarnya Bebas-bebasan Ini biar rapih aja Ya Kita mulai dari maghrib Di camp selawat ini Nanti dari maghrib itu Maghrib Kita mulai dengan Niat Ya nanti kami berikan panduannya Yang akan untuk bisa mengatur Jadi dimulai dari maghrib Kenapa maghrib? Karena umat islam dimulainya dari maghrib Ya Jadi maghrib Kita mulai baca al-ajab ayat imanam yang tadi Ya Karena surat ini yang menyatakan Hebatnya amaliyah selawat Ya baca al-ajab Selanjutnya kita baca tiga niat Ya lengkap semua di lembarannya Ada Arabnya Ada Indonesia Kita baca niat yang pertama Ya Allah Saya niat selawat hari ini Ingin menunggu perintahmu Karena ada perintah Di al-ajab tadi Niat yang kedua Ya Allah Saya niat selawat hari ini Untuk mendapatkan syafaat Dan kekasihmu bagi Rasulullah Ya ikuti nanti yang ada di panduan Selanjutnya kita baca Selawat habib munjir Yang kita pakai disini Ya sebenarnya bebas lah selawat Cuman Solat ini pendek tapi lengkap Masih ingat Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa alihi wa sohbihi wa salim Coba sama-sama Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa alihi wa sohbihi wa salim Sekali lagi Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa alihi wa sohbihi wa salim Sekali lagi Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa alihi wa sohbihi wa salim Itu pendek tapi lengkap Ya Tapi munjir Allah ya arham ini membaca ini 5.000 kali setiap hari Ya kita belajar dulu 100 dulu lah Kalau udah 100 Lancar 500 Baru seribu Dibantu dengan tasbihnya tadi Ya Kita baca yang panjang tadi Baru selanjutnya Solawat yang pendeknya Ada di panduan solawat pendek yang bisa dipilih Disitu ada Allahumma soli ala sayyidina muhammad Atau Seolah ala sayyidina muhammad Ya Allahumma soli ala sayyidina muhammad Atau Seolah ala sayyidina muhammad Ya jadi ini Baru kita atur waktu dari maghrib Malam Nah mulai sekarang nih Tidurnya kita tidur dengan Rasulullah Caranya gimana? Sebelum tidur Ambil wudhu Baca doa Langsung sambil Solawat Ya dan tidur kita dihitung sambil solawat Jadinya Ya luar biasa Kalau memang gak ada umur Insya Allah semua banyak umur Berkah Kalau gak ada umur Itu langsung dijemput Rasulullah Karena kita ada kondisi wudhu Kondisi ya Sedang Apa Sambil solawatan Ya jadi Mulai sekarang malam Tidurnya Wudhu baca doa Langsung kasih tasbihnya Langsung solawatan Sampil tertidur Ya dan lanjutkan lagi terus Dari maghrib ke maghrib Ya maghrib ke maghrib Baru kita maghrib Kita lihat Alhamdulillah hari ini dapat 3 ribu Alhamdulillah hari ini dapat 6 ribu Terus aja Dan kami berharap semuanya bisa lah Jaga 10 ribu insya Allah Kita punya 24 jam Ya Pasti bisa insya Allah Nah yang keempat Baru disini yang paling penting juga Ingat setannya kerja Ya Kalau setannya kerja Pasti ini semua ahli solawatan Semua disini 10 ribu Yang keempat yang paling penting Bagaimana kita bisa Jaga Jaga istikomah Yaitu dengan cara kita ada Storan Ya Untuk semua teman-teman Dimana saja Kita storan ada banyak cara Ada lewat WA Group Dan yang terbaru Silahkan yang punya handphone Buka nanti Solawat.in Ya pemirsa yang di rumah Yang menyaksikan ini Buka nanti solawat.in Kita akan storan disana Fungsinya apa Setannya luar biasa Benar demi Allah Setannya luar biasa Banyak teman-teman kami Yang awal bisa 10 ribu Mulai berkurang Berkurang Setannya kasih Lupa Setannya kasih Kerjaan yang lain Jadi lupa Minimal kalau ada storan Nah kalau adik-adik yang ada di pondong Semua juga Teman-teman yang di majlis Pakai laporan buku Berjalan Buku tulis nama Besok Besoknya Aisyah 6 ribu Besoknya 3 ribu 4 ribu Terus saja Yang kelolanya Yang paling banyak Dapat selawatnya Yang kelola Yang nagih-nagih Itu dia dapat Terus semua selawat teman-temannya Makanya berebut Yang ngelola Berebut ngingetin Berikut motivasi Ya Nanti yang akhwat Yang banat Silahkan Ada yang kelolanya Ya juga ibu-ibu Yang majlis-majlis Itu ada yang ngelolanya Untuk laporan ini Nah untuk yang umum Hayuk kita kumpul Dengan jutaan orang Dari berbagai negara Yang mudah Tinggal muka Selawat Titik In Keluar nanti disitu Tinggal registrasi Yang mudah Dan langsung akan dapat Kita ID buat loginnya Setoran disana Niat untuk jaga istiqomah Niat saling doa disana Dan niat kita ingin Mengsiarkan selawat ini Baik yang berikutnya Setelah Jaga istiqomah Kami tadi janji Selawatnya jadi gimana Harus punya Jutaan selawat Dari mana Dari sini yang kelima nih Tadi lipat ganda selawat Ya setelah kita punya selawat Kita ngajak yang lain Yang di rumah Jangan sampai selawat sendirian Ajak anak Pasangan hidup kita selawat Lipat ganda itu maksudnya apa Saat kita mengajak orang berselawat Dia Dia menjadi selawat kita Ya Saat dia berselawat Dia menjadi selawat kita Disini ada tiga cara Lipat ganda Yang pertama Sumber selawat ada pertama Dari diri kita sendiri Ya ini selawatan nih Sekarang nih Itu langsung dihitung Jadi selawat kita Ya selawat kita tuh Allah SWT Allah SWT Yang banyak Biar Rasulullah kenal Biar berkah dunia Satu selawat Allah balas berapa Hadis sohaya berapa Sepuluh yakin Itu harus iman Karena Rasulullah yang bilang Satu selawat Allah balas sepuluh Yang punya langit bumi Yang balas Kecil pengen apa sih Didorong oleh selawat Yang kedua sumbernya Setelah kita selawatan Dari ngajak nih Ngingetin temen Ngingetin saudara Ngingetin keluarga Itu jadi selawat kita Ngajak lagi Yang paling gampang Nanti disini Ini dari orang lain Mengajak Tinggal buka disini Camp Ya jadi Yang seperti ini nih Kita buka Trainingnya setiap hari Setiap hari kita buka Trainingnya Diikuti oleh berbagai negara Dalam WA group Buka aja Camp Salawat.com Nanti disana Kita ikut Pasuk grupnya Kumpul tuh ada orang Hokong Belajar 12 hari Di banyak grup Ngikutinnya Kapan sempatnya Ada Bu Yahya Ada Habib Semua nanti akan Ngajarin kita langsung disana Saat kita ngajak Temen siapapun Kesini Itu jadi salawat kita Ya makanya Senang-senang ngajak nih Adek-adek Bagi semua pemirsa Senang-senang ngajak Agar mereka ikut training Saat mereka bersalawat Itu menjadi salawat kita Nah yang ketiga Baru Ini dari Investasi Infak Mereka yang infak Mereka kasih Tasminya kita pakai Itu ngalir ke mereka Ya yang di rumah juga Para pemirsa Ini yang punya uang Hayo beli tasminya Bagikan ke tetangga Ke temen itu Jadi salawat kita Jadi salawat itu Ada tiga sumber Bukan dari kita Nah ini yang buat kita Punya jutaan salawat Ngajak dia Ngajak lagi Ngajak dia Namanya apa Multileval Marketing Salawat Ya itulah camp salawat Multileval marketing Camp salawat Ya makanya di kami Itu punya jutaan salawat Hasil kerja keras semua Ya kami lelah Kami ada jutaan orang Di berbagai negara Terus ngajak lagi Ngajak lagi Ngajak lagi Hingga akhir umat Semua menjadi ahli salawat Insya Allah tujuannya Saluh alasidina Muhammad Saluh alasidina Muhammad Saluh alasidina Muhammad Saluh alasidina Muhammad Baik yang terakhir Langkah ke enam Ini untuk menjaga setan Kita perlu ada lingkungan salawat Ya Sekarang lagi semangat salawat Karena kumpul Ada tasbehnya Tapi nanti Pulang di rumah Yang di rumah Sehatan mulai ganggu tuh Sehatan gak suka Ini amalia hebat Kayak pasti diterima soalnya Mulai Kami ajurkan Mulai ngedengar tiap hari Motivasi-motivasi salawat Buka Youtubenya Tentang salawat Agar apa Agar saat lemes Semangat lagi Lupa ingat lagi Silahkan buka ini Yang di rumah Atau siapapun Buka audio Kita udah kumpulkan yang ringan Audio Camp Solawat Dotcom Bisa juga di Youtubenya Pokoknya tiap hari Dengerin tentang salawat aja Ya Motivasi salawat aja Ini adik-adik disini Mungkin ada kajian Yang nengen Bisa lagi Apa sih hebatnya salawat Bagaimana kita bisa rindut Terus dengar rosa Ya Baik Ini materi 6 Mudah-mudahan udah hafal semua Praktikin dan bagikan Biar kalian menjadi juta Utas salawat Sekarang kita praktik ya Kita praktik 2 menit Solawatnya apa Yang pendek aja Allahumma sallamu ala sereenah ma'amad Allahumma sereenah ma'amad Caranya Tas benya udah semua ya Ya Nah nanti Ditekan baru salawat tekan Allahumma sallamu ala sereenah ma'amad tekan Solawat ala sereenah ma'amad tekan Allahumma sallamu ala sereenah ma'amad tekan Solawat ala sereenah ma'ad Kita coba 2 menit Kita tawasul dulu sebentar Mudah-mudahan Allah yang sudah kumpulkan kita disini Baik ini kami ada nasib 2 menit Nasib ini habis Berarti waktunya 2 menit Nasib ini menggambarkan saat Rasulullah meninggal dunia Jadi akan mengharungkanlah Apalagi kita dengan solawat Ya Allah yang sudah mengumpulkan disini Ya Allah Anak-anak sendiri Ya Allah Jadikan kami ahli solawat Ya Allah Jadikan kami terus dengan kekasihku bagi Rasulullah Di dunia hingga di akhirat Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Kita mulai dari sekarang Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah 2 menit sudah Kita lihat solawatnya Siapa yang solawatnya 50 ke atas dulu deh Semua pasti 50 Yang 50 ke atas Semua ya Kan gampang kan solawat kalau 52 menit sejam Kali 30 Kali 30 Kali 30 Kali 30 Kali 30 Kali 30 sejam 1500 Yang tadi Kayak tadi itu yang 52 menit Sejam berarti 1500 Solawatnya Sekarang yang di atas 100 Yang 2 menit 100 Sejam 3000 Selalasidina Muhammad Makanya sebenarnya ribuan salawat itu banyak Bisa Ya bisa kan Kayak tadi itu Sejam aja dapet 3000 Tiga jam aja Sambil jalan Sambil nyapu Sambil apa 10.000 Yang di atas 150 ada Yang 200 itu Ya 6.000 sejam Awas loh kalau gak solawatnya ribuan Ini gara-gara ada tasbih di tangan kan Kita bisa ribuan Makanya kalau gak ada tasbih di tangan Di Allah Saya juga jujur Kalau gak ada tasbih di tangan Saya gak inget solawat Saya inget yang lain Nginget pondok Nginget yang lain Tapi kalau tasbih ada di tangan Kita bisa ribuan Ya makanya semua para pemirsa Semua juga yang menyaksikan acara ini Hayo investasi tasbih ada di tangan Untuk jaga istikahat Tinggal buka Solawat.in Sama-sama kumpul jutaan Ahli solawat di berbagai negara Di solawat.in Di handphone Ya Kalau gak setoran kita lupa Kur'an ada setoran kan Apalagi solawat kan Yang jelas-jelas Allah dan Rasulullah Apa Malikat pahukannya Baik itu saja Materinya Singkat padat Tapi harus masuk praktek Tasbihnya harus selalu Dan itu akan rusak Tasbih kalau gak rusak Berarti gak solawatan Kerjanya setan Nomor satu Tasbihnya dihilangin Dilupain Disimpan dimana Digeser Mas setan Jadi dilupa Kerjanya setan yang kedua Kita memang gak peduli Emang Tasbihnya itu Ya Yang ketiga Udah lah Mau solawat Mau gak Udah itu Berhasil udah setan Ya kita lawat setan Dengan ada tasbih di tangan Setan stres Karena kita akan terus Terus Allah Terus Allah Materi ini ada di Camp Solawat Dotcom Ya Nanti disana akan Lihat testimoni Ada mu'alap Kemarin bayangin Mu'alap Solawatnya 12 ribu Sehari Ya Allah Kita lahir Komat Islam Ada mu'alap Juga kemarin Dari Hongkong 30 ribu Dia solawat Setiap hari Salam sejahtera Muhammad Apakah mereka pengangguran juga Punya perusahaan Orang sibuk Tapi karena dia merasakan Ya Allah kok salawat bisa nangis ya Kok makin salawat kok makin kangen sama Rasulullah Dia makin engkas Mudah-mudahan ini jadi motivasi juga buat kita semua insyaallah Salam sejahtera Muhammad Baik itu saja Semoga berkermanfaat Disimpan materinya Yang terakhir lupa saya Dibaliknya ada salawat sultan Itu salawat fadilahnya luar biasa dari guru kami Cukup dibaca minimal sekali Syukur-syukur bisa 3 kali Fadilahnya 1 baca kali itu sampai dengan 100 ribu salawat kita baca Ya bukan berarti baca itu Jadi gak baca salawat pendek ya Ini fadilah Baca abis subuh sekali Baca atasnya dulu Ada Arabnya ada Latinnya Allah wassalli ala syedina muhammad Wa ala syedina mat Atasnya lagi Allah wassalli wassalli ala syedina mat Bahkan ada kisah lagi Dari para habaib Orang yang baca salawat sultan ini Malaikat-malaikat keteteran Nulis pahalanya Luar biasa ya kita buat keteteran Kenapa? Bayangin salawat kita sebanyak rahmat Allah Salawat kita sebanyak citaan Allah Ya dibaca minimal sekali ya Setelah itu disimpan Baru kita berbaca salawat yang pendeknya Kalau punya amalan yang lain Salawat-salawat panjang Nariyah atau apa Tetap dibaca Dihabis sholat Ya Salawat yang kita membaca Salawat yang pendek di semua waktu Ya kalau ada amalan apa Dari guru-guru tercinta Dibaca tetap Habis sholat Baru kita perbanyak salawat pendeknya Di semua waktu yang lainnya Tinggal buka KOMCAMSOLAWAT.COM Dan untuk setoran Bukasolawat.in Semoga Allah jaga semuanya Semoga Allah mudahkan semuanya Wabila hitopiqol hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton sa S 벗